Di sini memang sekarang pada malam-malam ini ada sekitar 5 pertanyaan. Yang pertama ini, jika ada seorang yang rajin sholat berjamah ke masjid, ikut kajian, kesesama baik, tapi kepada ibunya tidak sering tegur sahapa, bagaimana kita menyingkapi masalah ini? Sekian terima kasih. Jadi, sungguh Allah SWT sudah memerintahkan Perintah pertama agar menyembah hanya kepada Allah. Perintah kedua berbuat baik kepada kedua orang tua. Di antara semua manusia ini yang paling utama tempat berbuat baik adalah orang tua. Nah, kalau ada orang sudah berbuat baik dengan ibadah kepada Allah, sholat, puasa, zakat, bagus. Tapi, dia tidak berbuat baik kepada orang tuanya, itu berarti dia juga tidak melaksanakan perintah Allah. Jadi, perintah Allah ini dalam ayat yang lain, dia katakan, Jadi, orang itu selama akan hina kalau dia tidak menjalin hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan manusia. Artinya, tidak hanya hubungan dengan Allah saja. Hubungan dengan manusia pun baik. Dan manusia yang paling utama itu adalah ibu bapak. Nah, apabila ada orang semacam itu yang ibadahnya bagus, tapi tidak tegur sapa dengan ibunya, ini membuat ketersinggungan daripada ibu. Membuat ibu tersinggung saja. Dengan alasan agama, misalnya. Itu juga dianggap durhaka. Apalagi bukan alasan agama. Maksudnya, alasan agama adalah hal-hal sunnah. Misalnya, kita ingin mempertahankan sunnah, tetapi melukai perasaan ibu. Itu haram. Sebab, pekerjaan sunnah itu pekerjaan tambahan. Bukan kewajiban kepada Allah. Tapi, membuat hati ibu luka itu haram. Nah, di sini, bisa kita analogikan. Jadi, seandainya kita sedang sholat sunnah, ibu memanggil, justru panggilan ibu wajib untuk di apa nama jawab, sholat sunnah itu, hukumnya sunnah. Sementara panggilan ibu, dijawab hukumnya wajib. Maka di sini, hendaklah orang itu memutuskan sholat sunnahnya, untuk menjawab ibunya. Apalagi, seandainya orang itu tidak saling tegur sapa dengan ibunya, hanya urusan-urusan dunia, maka tentu ini kedurhakaan. Na'udzubillahimin zaling. Begitu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.